hai oke ini adalah proses kita mulai membangun eko enzimanggarai kita mulai membuat tong-tong sampah organik dari limbah dan berbekas kemudian kita berkoordinasi dengan tukang-tukang buah kita menyimpan ember disitu dan kita minta buah-buah yang sudah akhir yang sudah busuk kemudian dan ternyata lebih baik lagi yang tidak busuk juga dan kita manfaatkan untuk eko enzim kita olah terus kita menggunakan gula merah dan motor Honda Wind untuk mencari buah disini banyak sekali mangga-mangga yang akhir hampir lima tong setiap hari ini juga gula merah yang kita tuangkan kita cair yang mengutangkan di tong banyak sekali ya ini sudah 120 liter per tong berarti kalau tiga tong sudah 240 dan kita memberikan teman-teman sekitar untuk mengolah limbah sampah organik ya dengan pisau yang tajam dan kesabaran yang matang kita mampu untuk mencacah dengan baik dan kebersajaan ini kebersamaan ini membuat kami lebih rekat untuk menjaga bumi lebih baik lagi ada juga buah-buah salak yang sudah fikir kita kupas kulitnya kemudian kita olah lagi mana yang baik kita ambil yang busuk kita gunakan untuk bubuk nah disini ini beberapa hari ya ini sudah mulai masa panen ternyata lebih dari perkiraan kami tujuh hari kami sudah bisa pandang eko enzim ini kita aduk 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 kecil sebelum makan kita akan melubuk di bagian ampasnya kita pisahkan setelah tujuh hari ampasnya kita gunakan sebagian untuk makan ternak untuk belek bisa juga untuk masker penyembuhan kekriman kemudian cairanya kita peras untuk diambil cairanya nah ini salah satu proses pencampuran pakan lele pakan lele fermentasi menggunakan bentuk tiga banding satu ya tiga eko enzim ampas eko enzim satu pakan lele kemudian kita diamkan selama berapa jam sehingga dia kalis lalu kita memberikan makan kepada lele dengan prasmanan dengan balok segi empat diatasnya kita berikan pakan dan lele lele yang lapar akan naik dan makan lele yang kenya akan segera menyebar atau turun ke bawah ini menjadi sebuah terobosan baru untuk memberikan pakan lele dengan prasmanan teman-teman bisa datang ke selanggo jarep di belakang SPBU jarep jalan ranaka ganggu lagu kopi RT5 RW3 disini kita banyak belajar tentang cara pembuatan eko enzim bakteri NPK pertahanan peternakan seri tentang apapun berikan untuk mencobrol salam sehat ekko enzim untuk mengarai Terima kasih telah menonton!